Ya ini dia Raya dan Hafiz Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Kak Irfan kenalkan lagi Disini ada Raya usianya 7 tahun Dari Sampang Hapalannya 4 Juz Al-Quran Kemudian disini ada Hafiz Dari Jakarta 8 tahun hafalan 30 Juz Al-Quran Oke Kita Akan menuju ke lautan Disini Kak Irfan punya perahu pulang Disini Disini perahu Kak Irfan Sini Sini Raya mau ikut gak Fiz mau ikut juga ya Langsung kita perahunya Wah goyang-goyang ada ombak Wah ombaknya besar Tiba-tiba ada kapal Tuh kapal Nabi Nuh ada Banyak sekali binatang di dalamnya Yang belum dipilih banyak juga Tapi yang udah dipilih sudah ada 4 tuh Sekarang Kak Irfan minta Raya Pilih apa Raya Lumba-lumba Lumba-lumba yang di bawah Lumba-lumba gak diajak itu sih ikut Ikut dong Ikut dong Ikut dong gitu ya Kita lihat Lumba-lumba Al-Mulk Sudah siap? Insya Allah siap Insya Allah Raya sudah siap Silahkan Raya A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Tabarak Al-Mulk Al-Mulk selamat menikmati 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 ya Hafiz kamu sudah siap? insyaallah siap insyaallah Hafiz sudah siap silahkan selamat menikmati 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 Ada huruf alam, al, an, baru al, belakang. Coba al, al, an, al, 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 al-nya belakang. Coba lagi. Coba al, 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 al-nya jangan lancif, al-nya yang lebar. Al, al, iya, an, an, belakang, terus al, al, iya, terus ro, ro, ri, 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 ri. Jadi kalau roh itu, kalau fathah atau dommah dia tebal, tapi kalau kasrah dia tipis. Ri, ri, nama kamu siapa? Raya, 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 iya seperti itu. Jadi huruf ranya perlu dipancing dari namanya sendiri. Ar, 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 ya bagus. Bagus, ya bagus, ya baik. Oke, terima kasih. Ya, baik lagi. Baik, berikutnya untuk raya juga, huruf ha. Tadi coba baca. Baik, sekarang sudah bagus ya. Tadi haknya tadi kurang jelas karena ada waja'alnaha huruf ha, ya. Jadi hadis ini sudah lebih bagus. Selain itu, untuk Hafiz, Hafiz di ikhfa'nya. Coba baca kitabun unzila. Kitabun unzila ila'ika falayakum fi sadrinka haranjum minhu litunzirabihi. Litunzirabihi wa zikra lil mu'minin. Ahsan Fatihallah wa alaihi. Jadi tadi semua hampir yang guna ikhfa' yang seharusnya soft, agak kencang. Tapi sekarang disuruh ulang, malah bagus. Mudah-mudahan kedepannya dua-duanya lebih indah lagi. Terima kasih, kan, Nabilah. Oke, silahkan, sir. Subhanallah saya tertarik sekali dengan semangatnya dari raya. Sebenarnya menikuti Hafiz Indonesia dengan aktivitas setiap hari, baca. Mereka setor hafalan, ngaji, merajaah. Wajar kalau sudah seperti ini, apalagi usia anak-anak ini, tenaga sudah capek, batuk, suaranya mulai ada serat. Jadi, itu menunjukkan betapa luar biasa kerja keras mereka di belakang layar Hafiz Indonesia ini. Jadi, betapa luar biasa kita memiliki anugerah. Hadiah besar dari Allah memiliki anak salih-salih. Wallahi hadiah besar. Lebih mulia daripada kekayaan. Lebih mulia daripada rumah yang mewah. Lebih mulia daripada segala sesuatu. Anak yang salih itu cita-cita semua orang tua. Makanya salah satu dianjurkan untuk selalu kita berdoa meminta anak yang salih. Ikhtiar daripada orang tua, ini menurut saya jihad. Berjuangan orang tua itu namanya jihad. Dia tidak memfikirkan kemampuan yang ada, tapi dia memfikirkan bagaimana anaknya bisa menjadi berhafal Al-Quran. Bagaimana anaknya bisa melantangkan bacaan ini di hadapan Allah hari kiamat. Bayangkan yang menonton acara Hafiz ini berapa? Jutaan? Milyaran? Yang di hari kiamat akan ditonton oleh miliaran manusia. Seluruh umat. Malaika dan bara Nabi dan Rasul. Bara awliya, bara salihin. Semuanya berdiri di hadapan Ahlul Quran. Ketika dibangkit oleh Allah SWT, malaika memanggil, mana Ahlul Quran dikumpulkan. Kami dibawa ke mana? Kalian terpilih, dibawa kalian kepada Allah SWT. Orang terdekat sama Allah, Ahlul Quran. Bahkan derajat yang tertinggi di dalam surga Allah bagi Ahlul Quran. Kata Siti Aisyah radiyallahu anha, Jumlah tingkatan dalam surga Allah adalah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Betapa luar biasa. Makanya terjamin. Wallahi orang yang bersama Al-Quran. Habiskan waktu, tenaganya, fikiranya, hartanya bersama Al-Quran. Wallahi mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Mulia di dunia, mulia lagi di akhirat. Ah, masalah. Kami ngiri kepada Anda para orang tua. Mudah-mudahan dengan berdirinya anak-anak yang ada di sini, kembali kamu ingatkan lagi, niatnya harus benar-benar karena untuk Allah. Karena takutnya, lelahnya sama, nilainya berbeda. Tapi kamu yakin, orang tua, kru, semuanya juga, semuanya untuk Allah. Dan insya Allah ini akan dicatah sebagai amat kebaikan. Salah satu bentuk cinta kita kepada Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu bagian dari penghuni surga. Amin. Insya Allah. Terima kasih, Isya Ali Jabir. Untuk membuat kita jual lebih semangat lagi. Saya suka cukup. Maksud saya suka sama Kerevan sini ya. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati.